Hai guys, welcome back to my channel Untuk video kali ini aku beli barang-barang random yang ada di Shopee Aku pengen tau apakah barang-barang itu tuh berguna dan seperti yang diiklankan gitu loh Nah makanya aku beli beberapa barang yang menurut aku cukup membuat aku penasaran Jadi sama-sama barang kalian buat menyaksikan apakah barang itu tuh kalian boleh beli atau mendingan gak usah Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification-nya juga ya Buat kalian penasaran, kita langsung aja ke barang yang pertama Jadi ini tuh adalah steamer Ya jadi aku tuh pengen steam baju karena aku tuh males banget untuk strika Dan kadang-kadang baju yang udah di strika kalau bisa disimpan tuh kan kusut lagi Nah, steamer itu kan gunanya untuk membuat pakaian itu terlihat rapi Ini steamer, travel steamer Dan harganya ini cuma Rp. 94.000 Ya jadi karena itu aku pengen coba Sekalian aku tuh pengen tau apakah ini tuh berfungsi seperti steamer pada umumnya Disclaimer dulu ini semua tuh asli pendapat aku Jadi mungkin aja pendapat kalian itu beda sama pendapat aku So, ya Ya Anyway, kita sekarang mau langsung buka steamernya ini ya Ini tuh di iklannya tuh kayak yang wow banget gitu kan Yang kayak berfungsi dengan baik Dan juga ini karena bentuknya kecil Jadi bisa dibawa untuk traveling gitu Jadi baju-baju kalian kalau misalnya di dalam koper tuh kan suka lecek-lecek gitu Jadi sebelum kalian pake, kalian bisa steam dulu pake ini Let's see apakah ini bisa berhasil Di dalam boxnya ini Kalian dapet steamernya ini Ya cukup kecil sih Ini kalian bisa bawa-bawa Dan ini itu Gak ada instructionnya ya Oh ada Oke, jadi yang kalian dapatkan itu adalah Oke, ini steamernya Dan disini kalian bisa isi dengan air Jujur aja aku gak paham sih Oke, terus ini ada quartz-nya Dan juga ini ada takaran untuk airnya Jadi langsung aja kita cobain Jadi ini aku udah ambil air Dan aku bakal tuangin disini Oke, terus kita colokin Ke listrik Dan ya, ini akan nyala kayak gini Tombol merah gini Terus kita tunggu selama 2 menit Sampai dia itu panas Nah, yang ini udah lumayan panas Coba kita cek Wuh, kaget Nah, ini uapnya udah mulai keluar ya Kita coba di baju aku Yang ini kan agak kusut tuh Jadi kita coba apakah ini bisa Bikin rapi Panas Kalian kalau mau pegang ini Jangan pegang belakangnya Itu ternyata panas banget Menurut aku sih Efeknya tuh dikit banget Jadi gak bisa rapi banget Kurang efek sih Untuk ngelicinin satu area aja tuh Kayak perlu waktu lumayan lama gitu Ini aku dari tadi lama banget loh Berikan itu kayak jauh lebih cepat Daripada pake ini Ini tuh lama banget Kayak kerjanya tuh lama banget Untuk satu area ini aja tuh Kayak aku dari tadi kayak terus-terusan Tapi gak Efeknya tuh sedikit banget gitu loh Ya, aku gak gitu rekomen lah ya Kalau misalnya kalian mau beli steamer Mendingan steamer yang beneran aja Daripada yang kayak gini Next, aku Kemarin aku liat ini nih Mesin ukir Ini dia bilang tuh Kita bisa ngukir di elektronik Di plastik Dan di gelas Jadi Sebenernya It's too good to be true ya Karena harganya tuh murah banget Dan ya aku gak tau ini bakal Bisa Terukir atau enggak Kita liat aja Oke, jadi bentuknya tuh kayak gini Kita harus masukin dulu Dua baterai Dan Ya Terus Udah gitu aja Terus tinggal di klik Ini tuh kayak plastiknya Segala macemnya Itu kayak Doji banget Jadi kayak Tuh Tapi yang gak tau sih Kita coba aja ya Kita masukin dulu baterainya Hai 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 Nah, kita mencobain ya Katanya kan bisa tuh Bisa loh Beneran bisa loh Wow Jadi bener-bener bisa Terukir disini Ini aku gak rapi banget sih Tapi memang Eh Nanti ya Bye Bye Soon after Aku kayak udah underestimate gitu Ternyata Bisa loh Kita coba di Kita coba plastik yang ini ya Tadi ya Nih plastik ini nih ya Tuh Kalian bisa liat gak? Interesting Menarik juga loh ini Oke Jadi yang ini boleh lah Belilah Jadi kalau misalnya kalian untuk Mau kadoin Pacar Temen Atau apa Kalian bisa kayak ukir sendiri gitu So This is very cool Walaupun memang ukirannya tuh Memang kayak Gak jelas banget Dan gak terlalu Halus ya Ya boleh lah Untuk DIY DIY gitu Project-project di rumah Ini lumayan Lumayan banget Oke next one Ini tuh bener-bener random banget Because Aku gak suka dengan Idung aku yang kecil ini Tapi aku tuh gak berani Untuk filler Ataupun Ngapa-ngapain Dengan idungnya Jadi kemarin Terus aku liat Tada Ini adalah Nose up Ya Katanya ini bisa mengecilkan Dan Bikin idung lebih tinggi Lebih mancung Tapi segini tuh Kayak cuma 2000an So Ya Aku gak tau sih Ini bakal kayak gimana Jadi ini tuh kayak plastik Gini doang Kalian harus pake Di idung kalian Jadi pakenya kayak gini Oh Oh Kayak gini gitu Terus lu nafasnya gimana What Terus ini gak bisa nafas tuh Ini tuh gak ada penjelasan lagi sih Kayak harus pake berapa lama Dan Ya Ini kayak cuma neken hidung Hidung lu doang Like this Oke Gue keliatan aneh banget sekarang Apaan ini Sakit Wow Sakit banget Sakit guys Aduh Aku gak tahan sakit Apakah hidungku lebih mancung Tentu saja Tidak Ini sih aneh banget sih I don't think it works This is a waste of money Oke next Nah ini aku penasaran juga sih Ini tuh bisa buat Pijat refleksi Kepala gitu kan Dan Aw, hidungku masih sakit Nah Jadi Ya Ini tuh Aku gak tau ini tuh Maksudnya apa ya Efeknya apa tuh Aku juga gak tau So Ya let's try Buat di kepala gitu Oke Aku gak tau ini efeknya apa sih ya Cuman kayak Rambut kalian tuh digaruk-garuk gitu But Surprisingly Ini tuh kayak Very relaxing Jadi kayak I don't know Kayak ada yang keramasin gitu This is actually very relaxing Apakah itu maksudnya gitu Biar kita relax gitu Ini tuh kerasanya tuh kayak Ada yang mijetin kepala kita gitu loh Kalo misalnya kalian di salon Terus Pas kalian di keramasin gitu Nah kayak gitu rasanya Oke next Aku Tertarik dengan Mesin pijat ini Jadi ini adalah Mesin pijat ya Kayak gini Dan Kalian nanti Kalian juga dapet Colokan Untuk listriknya Dan juga Untuk di mobil Tapi ada di bawah Untuk colokan di mobilnya Tapi kalian dapet adapter Yang untuk kalian bisa pake di mobil Actually Aku udah pake ini kemarin Pas dia dateng Aku kayak udah cobain gitu And it's actually Very nice Jadi Harga segini Ini tuh lumayan banget Jadi untuk kalo misalnya Kalo misalnya kalian pegel-pegel Buat kayak punggung Atau Eher Kayak gitu Ini tuh bisa berfungsi Menurut aku Secara oke Lumayan gitu loh Jadi Yang ini aku sih recommend Buat kalian coba Karena yang ini tuh It's working gitu Jadi kalo kalian pake di kursi gitu Atau di kasur Pas kalian duduk tiduran gitu Ini ngefek sih Buat aku Jadi ya lumayan Bisa melegakan Tulang-tulang yang pegel So yeah Ini kalian boleh lah Beli untuk di rumah Kalo misalnya pas kalian pegel Atau apa This will help Menurut aku Oke jadi itu tadi Barang-barang random Yang aku beli Di Shopee Emang bener-bener random banget sih Dan Konten ini mungkin Emang random banget But hopefully Ini tuh bisa Membantu kalian Kalo misalnya Siapa tau kalian Nyari barang-barangnya Kayak gitu Atau There are something that Kalian kepikiran gitu loh Waktu ngeliat video ini So Yeah Make sure you subscribe Dan follow aku di Instagram Karena Bakal banyak banget Give away-give away Buat Para subscribers aku So Yeah Don't forget To subscribe And follow My Instagram I hope you enjoy this video Jangan lupa untuk like Dan share video ini Ke temen-temen kalian Kalo misalnya kalian punya Ide untuk Konten-konten lainnya Kalian juga bisa tulis komen di bawah Thank you so much for watching I'll see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax